Terima kasih. Ini kalian juga ingat ada tugas? Izin menjawab Bu, untuk yang tugas sterilitas sudah ada tempatnya di island Bu. Ada ya? Oh iya benar, saya udah bikin. Yang nggak saya bikin adalah daftar hadir ya? Iya Bu. Kita masuk dulu materi yang intravena admixture. Atau mencampurkan intravena, kemudian baru kita, kalau ada waktu ya, kita bahas yang tugas kalian. Misalnya saya nggak setuju nih praktikumen jam 1 nih. Tidak ada waktu rehat. Kenapa sih kalian nggak ada yang protes gitu praktikumen jam 1? Kalian sebagai asisten, kalian sebagai praktik kan nggak ada yang kritis gitu. Bilanglah, kami kuliahnya kan 50 kali 2, 100 menit. Ada dosen itu yang memang menggunakan dia 100 menit? Gimana coba? Kalau misalnya dosen yang nggak menggunakan 100 menit sih masih mending. Kalau ada gimana? Kayak gini jadinya kejar-kejaran gitu. Nggak bisa diskusi jadinya, diskusinya jadi online-onlinean gitu. Padahal jiwa dan raga kalian sebenarnya sebagian sudah ada di kota Padang kan? Kita masuk ke IFW Admixture. Yang tugasnya hitung-hitungan PPT itu, kalau misalnya udah selesai, hitung-hitungan tonisitas. Ini kalau misalnya waktunya cukup ya. Kalau nggak berarti kita cari waktu minggu depannya lagi. Yang ngutang-ngutang lah dosen jadinya. Gara-gara waktunya memepet ini. Sudah pernah jadi pasien pencampuran intravena kalian? Dalam infus disuntikkan injeksi volume kecil udah pernah. Biasanya ada rawat-rawat inap, di infus, kemudian dimasukkan antibiotik. Nah, biasa juga itu salah satu aplikasi dari pencampuran intravena. Kita lihat apa saja komponen dari IV program, dari intravena mixture-nya itu. Kalian bisa, karena kalian anak YouTube tuh, kalian bisa lihat di YouTube seperti apa orang di luar negeri juga melakukan pencampuran intravena. Karena udah dikasih kota sama Nadiem, silahkan dilihat seperti apa. Kemudian bagaimana preparation area-nya. Kemudian bagaimana policy dan procedure. Siapa yang harus memaksanakan, siapa ini seharusnya adalah seorang apotekar. Tapi pada pelaksanaannya, kita semua apotekar memaksanakan IV admixture. Bahkan di rumah sakit pemerintah pun ada apotekernya yang memaksanakan bukan si apotekernya, yang memaksanakan adalah si perawatan. Bagaimana penyimpanannya, bagaimana sistemnya. Sistem ini termasuk dari hitungannya. Preparation area, bagaimana kalian menyiapkan IVF mixture ini, maka harus disiapkan di ruang farmasi yang kategorinya clean room. Sebenarnya, idealnya disiapkan dalam suatu ruangan yang punya LAF atau lamina air flow. Tetapi kalau misalnya kondisi rumah sakitnya itu tidak mengizinkan punya LAF dan punya tempat pencapuran sendiri, IVF mixture ini bukan hanya untuk infus dengan antibiotik, tapi kadang-kadang juga bisa untuk kemoterapi. Jadi kan maka harus ada tempat khususnya. Karena preparation area-nya juga harus di tempat yang spesifik. Nah, pencapuran parental IVF mixture ini melibatkan satu atau dua lebih obat dalam suatu volume injeksi yang besar, seperti infus, atau cairan nutrasetikal. Ini kalau cairan nutrasetikal itu yang mengandung, sekarang itu kalian dapat mengetahui nutrasetikal nggak ya? Nggak ya, pilihan. Ini nutrasetikal yang TPN. Yang namanya TPN, total parental nutrition yang kita berikan secara intravena. Jadi bentuknya emosi yang globalnya itu lebih kecil dibandingkan blood cell kalian yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, TPN ini juga bisa kita masukkan satu atau dua obat atau kita masukkan ke dalam infus seperti misalnya NACL atau DECROSA. Maka kita harus menyiapkan pencapanan intravena ini di ruang yang bersih dengan ukuran yang tergantung. Jadi semuanya SNK. Kalau misalnya ruangnya terbatas, berarti disesuaikan. Prosedurnya, maka harus ada SOP-nya. WHO dan WHO terutama sudah meng-guidelinkan seperti apa pencapanan intravena ini, tapi setiap penghakit yang akan melakukan pencapanan intravena harus membuat manual prosedurnya masing-masing. Seperti apa informasi yang harus diberikan? Meliputi bagaimana persiapannya, bagaimana pelabelannya, misalnya kalian mencampurkan tanggal berapa, nanti ekspire-nya tanggal berapa, di mana disimpan, apakah di ruang, di ruang saja tidak masalah, atau harus di holding-in, expiration date-nya, yang waktu habis pakenya, maka harus ada di label-nya itu. Nah, kebijakan-kebijakan ini tujuan untuk apa? Ini kalau misalnya kalian sama kayak kalian, harusnya ketika kalian misalnya beli sirop, atau beli suspensi, atau sediaan orang lainnya, maka misalnya kalian dikasih oleh apoteknya itu, tanggal ini kan ada di label-nya kan, nah itu tanggal pemakaiannya, dan kalian biasanya pemakaiannya maksimal, satu bulan ada yang menyatakan, dua minggu ada yang menyatakan, dua bulan. Jadi ingat-ingat pemakaiannya. Nah, tujuannya untuk apa? Kita memakai label-an tersebut, tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengatur quality control. Jadi jangan sampai sediaan kita, kalian sudah belajar bagaimana membuat jurnal sediaan serial itu seperti apa, perhitungannya, penyiapannya, kebayangkan industri farmasi itu, mendesain ruangannya seperti apa, mengatur udaranya, jumlah partikel udara yang seperti apa, menghitung, memvalidasi mikroba setiap ruangan itu seperti apa, dan jangan sampai ketika sudah sampai di tangan apoteker, kemudian kita akan melakukan pencapaian intravena, quality control sediaan yang akan kita campur itu tidak memenuhi persaratan. Nah, apa saja terkait policy and procedure-nya, pertama stabilitasnya. Maka harus diingat bahwa stabilitas ini dipengaruhi oleh berbagai aspek. Kalian sudah belajar stabilitas ketika di farmasi fisika, stabilitas ini pelarutnya oleh tempat, lingkungan, misalnya tempat ini lembab, lingkungannya ini, kondisinya, temperatur, dan lain-lainnya. Pelarut yang kita gunakan, apakah pelarutnya ini akan bisa menyebabkan salting out, atau lain-lainnya. Atau obat yang akan dicampurkan dengan si volume besar tersebut. Jadi, dilihat juga kompatibilitasnya. Jadi, kalau misalnya dia tidak kompatibel, ada kemungkinan dia terjadi presipitasi, dan lain-lainnya. Nah, stabilitas dan stabilitas ini harus diberikan respiration bed-nya. Kapan waktu perwakiannya. Kemudian kita ingat juga bahwasannya ketika kita melakukan pencampuran, ada inkompatibilitas. Inkompatibilitas ini, ada inkompatibilitas secara fisika, kimia, dan lainnya inkompatibilitas secara terapetik. Kalau fisika ini kalau Anda sudah pernah belajar ya, inkompatibilitas secara fisika, berarti misalnya terjadi perubahan warna. Atau terjadi perubahan fisiknya, bentuk fisiknya. Misalnya terjadi pengetapan. Polkimikalnya ini terjadi perubahan yang dapat terlihat atau tidak dapat terlihat. Misalnya deterioration atau dari zat aktifnya terjadi inaktifasi, maka itu terjadi inkompatibilitas secara kimia. Kalau inkompatibilitas secara terapetik, bahwasannya obat-obat itu berinteraksi sehingga bisa menyebabkan peningkatan efek obat. Kalau misalnya peningkatan efek obat yang kita harapkan tidak masalah sih sebenarnya, tapi kalau misalnya peningkatan toksisitas itu jadi masalah. Apalagi kalau misalnya toksisitas itu, zat aktif kita itu punya window terapetiknya narrow. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan inkompatibilitas, kita lihat misalnya perbedaan pada PH, maka kita lihat si stabilitas zat aktif kita itu berada di PH yang tidak apa. Kemudian ada kompatitas terhadap suhu, maka bisa diakibatkan karena misalnya karena kita menyimpan di suhu dingin di mana tidak digunakan dalam waktu satu jam. Atau kita inkompatibilitas ini karena tipenya karena order, urutan pencampurannya tidak sesuai. Maka kita harus memperbaiki bagaimana kita mengurutkan si pencampurannya. Kemudian lamanya si obat itu dalam cairan, maka biasanya kalau untuk intravena hanya waktu 24 jam. Kalau misalnya tidak digunakan dalam waktu 24, setelah digunakan biasanya dibuang. Itu tergantung pada zat aktifnya juga. Bagaimana sih cara-cara kita untuk meminimilisir atau mencegah incompatibilitas, maka kita harus mencampur semuanya ketika obat itu digunakan. Kemudian kita minimalisasi jumlah obat yang akan dicampurkan dalam si solution yang if volume besar. Jadi ada alasan ketika dokter itu minta pencampuran, kan kalau misalnya kita pencampuran safena ini melalui resep dokter. Kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan dokter meminta kita untuk memaksanakan pencampuran safena. Cairan ini, cairan-cairan yang volume yang besar atau volume kecil ini harus diberikan secara jati sehingga tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan. Dan lihat, rujukan kompatibilitasnya. Jangan sampai kita tidak mencari literatur sebelum kita melakukan pencampuran. Nah, ini contoh inkompatibilitas secara fisika misalnya disebabkan karena perbedaan kelarutan atau adanya interaksi dengan wadah. Misalnya kita menggunakan wadahnya itu adalah wadah dari plastik, bahkan ada kemungkinan misalnya terjadi bleaching atau terjadi dari plastiknya itu menggunakan zat yang berinteraksi terhadap API. Contoh-contoh nyata dari inkompatibilitas secara fisika ini adalah insolubiliti, penyerapan, bentukan gas, atau perubahan dari pH. Maka kita harus mencegah memberian obat ini yang menciptakan presipitasi. Jadi, tidak boleh ada pengedapan. Terus kita cegah obat ini bercampur dengan cara mencampur dengan diluid yang spesial dan untuk memberiannya ini harus disiapkan di siring yang terpisah. Ini contoh chemical incompatibility atau inkompatibilitas secara kimia result from the molecular changes of the aurora arrangement and leads to chemical decomposition. Jadi, kalau misalnya, kalian ingat ya, ketika kita punya API, kita punya struktur kimia dari API-nya. Kalau API ini mengalami dekomposisi, maka kan gugus-gugusnya itu bisa berubah dan akibatnya dia tidak berfungsi sebagaimana yang kita harapkan ketika dia berkaitan dengan reseptor. Nah, chemical incompatibility ini contohnya misalnya terjadi hidrolisis. Hidrolisis ini kan terjadi ketika zat aktif ini tidak tahan terhadap air. Maka kita harus menyimpan yang tidak ada mengandung airnya. Maka terjadi proses oksidasi. Kalau oksidasi ini, maka kita harus meminyalkan dia terpapar terhadap yang zat-zat yang menyebabkan dia mengalami proses oksidasi. Lawan yang tidak oksidasi adalah reduksi, maka kita harus mencegah dia untuk terpapar dari zat-zat reduktor dan ada fotolisis yang tidak tahan terhadap cahaya. Nah, kan biasanya dari penyimpanannya kita simpan dalam kontainer yang mencegah fotolisis. Kemudian dari terapetik inkubuliti, ini keterangannya lebih lanjut. Contohnya adalah heparin dengan antibiotik. Kenapa heparin antibiotik? Silahkan kalian cek inkubulitasnya seperti apa. Nah, ini bagaimana cara kita mencegah heparin dengan antibiotik. Bagaimana heparin ini bisa menyebabkan ketidaksebilan pada antibiotik tertentu. Ada juga inkubulitas obat terhadap si kontainer dari IV-nya volumen besar. Ada terjadi adsorption dan absorption. Ini sudah kalian pelajari ketika formasi fisika dengan buhenia. Adsorption ini yang di permukaan kalau suara itu dia menyerap. Ini properti of solid or liquid to attract and hold to its surface. Jadi, dia ada kemungkinan keadatan atau cairan ini berinteraksi dan menempel pada permukaan dari si sedian kita ada untuk gas, atau liquid, atau suspension-nya. Kalau adsorption, dia menyerap. Like of taking up liquid or other substance, dia menyerap melalui pada permukaan itu body flood and tissues. Jadi, dia mengalami proses absorpsi. Bagaimana caranya? Terus, produksinya ada septic technique. Kita harus melaksanakannya dengan kondisi aseptis di mana method of handling sterile product, bahwasannya produk sterile ini harus free from living microorganism. Jadi, harus bebas dari pertumbuhan microorganisme, bebas partikuler, dan bebas pyrogen. Kemudian labeling-nya harus di-check again, kalau bahwasannya kalian sudah sesuai, jadi sampai kalian memberikan yang salah. Personal, pertama, dia harus yang pernah di-training. Di-training untuk yang pernah melakukan pencampuran insafena. Siapakah orangnya? Bisa orangnya itu adalah farmasis, apotekar, atau TTK, tenaga teknis kefarmasian. Jadi, kalau selama ini sih teknis ini di sini maksudnya adalah yang bidang farmasi juga, tapi pada perlaksanaannya di Indonesia itu relatif perawat yang menunjukkannya. Training apa yang diperlukan adalah training yang menggunakan metode teknik aseptik. Ini paham tentang teknik aseptik dan bagaimana perjaminan mutu dari obat sediaan seri. Apa saja sih tanggung-tanggung seorang farmasis dalam pencampuran insafena? Pertama, kontamination. Jadi, ketika kita mencampurkan itu kan berarti kita membuka wadah yang telah di-seal. Berarti ada kemungkinan terjadi kontaminasi. Bahwasannya si farmasi ini harus menjaga bahwasannya ruangan di tempat kita kerja itu merupakan ruangan yang bersih sehingga traffic atau flow dari si udaranya itu terjaga. Kemudian farmasis ini tanggung jawabnya tidak hanya terhadap kontaminasi tapi terhadap kompatibilitas. Maka tadi setiap terjadi kita pencampur apapun kita lihat kompatibilitasnya secara fisika, kimia, dan trapetiknya. Bahkan diharus menjelaskan farmasis ini harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kompatibilitas secara fisika, kimia, dan trapetik dan menciptakan suasana yang sesuai untuk mencegah kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Stabilitas itu juga tanggung jawab seorang farmasis dalam pencampuran insaflena bahwasannya stabilitas obat ini harus bisa dijaga sehingga tidak menyerunkan dari kualitas dari obat tersebut. Stabilitas ini termasuk dari penyimpanan sediaannya dan bagaimana reasonable dan alasan-alasan yang masuk akal untuk expire dari si produk kita tersebut. serilitas produk dan semua kegiatannya harus dapat dilakukan inspeksi. Penyimpanan tadi sudah dijelaskan secara singkat tergantung pada sistem yang kita gunakan dan tergantung pada stabilitas aktif yang kita campurkan. Maka kita tidak bisa menyatakan harus disimpan di suhu dingin. Harus bisa disimpan di suhu ruangan. seperti itu tapi tergantung pada sistem yang kita gunakan dan tergantung pada stabilitanya. Baiklah, ini perhitungan efek mixture. Sangat easy sih sebenarnya. Kalau kalian jangan terpaku kira-kira di bahasa Inggris terus kalian langsung ini ada soal pencampuran safrena. Silahkan dilihat terlebih dahulu atau dibaca medikasi order ada resep yang diberikan kepada pasien dengan badan pasien 70 kg di mana obat tersebut adalah 0,25 mg ampotericin B di mana akan diberikan kepada infus reaksesual 5% sebanyak 500 mili. Kemudian jika ampotericin ini direkonstitusi dari sediaan jadi dengan apa namanya dengan dosisnya 50 mg per 10 mili pertanyaannya berapa milikah yang harus ditambahkan dari si ampotericin B itu ke infus dextrosa silahkan boleh dikerjakan di word sehingga bisa ditampilkan seperti apa pengerjaannya kalian ditampilkan kalian ngejengnya di word aja kalau misalnya saya minta 1-2 orang untuk menjelaskan yang lainnya udah clear soalnya kalau misalnya dengan cara audio saja misalnya dengan cara saya jelaskan ternyata tidak sampai maksud hati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan jadinya 50 mg per 10 ml itu yang harus kita tambahkan untuk pasien dengan berat badan 70 kg, dosisnya adalah 0,25 mg per berat badan. Sudah ada yang selesai? Sudah? Siapa yang sudah? Gus Rina Fauzia sudah selesai? Mana sih, Gus Dina? 3,5 mil lagi, Bu. Ya, benar. Coba Yola tampilkan, Yola. Saya bisa dapat 3,5. Oh, saya stop share dulu ya. Tadi masih just able, Bu. Sudah, sudah bisa nih. Error laptopnya, Bu. Error laptopnya. Tunggu aja dulu. Siapa yang lain yang bisa dapat 3,5 tadi? Siapa yang bisa dapat 3,5 selain Yola? Ada yang bisa nggak? Benar tadi jawabannya 3,5. Ini less than a minute. Kita sambung dengan link zoom yang sama atau gimana? Ilham? Tuh. Sudah. Agak di-zoomkan dikit, Nola. Eh, Nola lagi Yola. Sudah, Bu. Sudah. Silahkan jelaskan. Nah, jadi tadi kan dosis diberikan kepada pasien itu 0,25 mg per kilogram berat badan. Nah, dipertahui berat badannya itu 70 kg. Nah, jadi dari 70 kg itu tinggal kita balik ke dosis per kilogram berat badannya. Nah, itu berarti dapetnya 17,5 mg per 70 kg berat badan. Jadi, karena tadi kan sediaan jadinya itu 50 mg dalam 10 mili. Berarti yang kita ambil itu 17,5 per 50 dikali 10 mili itu 3,50. Ini kita ambil 3,5 dari...